Istilah puasa dan idul fitri dalam bahasa Inggris Sekarang ini kita sedang berada di bulan Ramadan dalam kalender hijriah. Bulan Ramadan adalah waktu di saat umat muslim menjalankan ibadah puasa. Ada banyak istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yang berkaitan dengan puasa. Lalu apakah teman-teman sudah tahu istilah-istilah itu dalam bahasa Inggris? Yuk cari tahu! Supaya kita juga lancar berbahasa Inggris. Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk! Aktifkan loncengnya ya! Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Puasa atau Fasting Bahasa Inggrisnya puasa adalah fast atau fasting. Ini berasal dari bahasa Inggris lama yang dipengaruhi bahasa Jerman. Dalam kamus bahasa Inggris Oxford, kata ini berarti tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu, terutama untuk alasan agama atau kesehatan. Buka puasa atau Break the Fast Beberapa orang ada yang menerjemahkan buka puasa dengan istilah breakfasting. Ternyata ini keliru loh teman-teman. Meski puasa disebut fast, tapi kita tidak bisa mengartikan buka puasa sebagai breakfasting atau breakfast. Sebab dalam bahasa Inggris, breakfasting atau breakfast sudah punya arti lain yaitu sarapan. Kalau kita mengatakan breakfasting, itu berarti kita sarapan atau makan di pagi hari. Nah, kalau buka puasa dalam bahasa Inggris disebut sebagai break the fast. Selain itu, kita juga bisa menggunakan istilah iftar. Kata ini berasal dari bahasa Arab dan bahasa Turki lama. Dalam kamus bahasa Inggris Oxford, iftar artinya makanan yang dikonsumsi umat muslim setelah matahari terbenam selama Ramadan. Sahur atau pre-down meal Istilah sahur dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai pre-down meal. Ini karena sahur dilakukan sebelum waktu subuh tiba. Waktu subuh dalam bahasa Inggris disebut down. Sholat subuh atau down prayer dan sholat maghrib atau dusk prayer. Sholat subuh dalam bahasa Inggris disebut down prayer. Yang berasal dari dua kata yaitu down yang artinya subuh dan prayer artinya doa atau sholat dalam agama Islam. Sedangkan sholat maghrib disebut dusk prayer. Dengan dusk yang artinya sore atau waktu maghrib. Selamat lebaran atau id mubarak. Saat hari raya idul fitri, biasanya kita mengucapkan selamat lebaran kepada orang lain. Ucapan selamat lebaran ini dalam bahasa Inggris disebut id mubarak. Id artinya hari raya, sementara mubarak artinya diberkahi. Nah, itu dia beberapa istilah puasa dan idul fitri dalam bahasa Inggris. Mana yang paling sering teman-teman ucapkan? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax